Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Renny Anggrini Dalam acara Amaru Amirato Smart and Independent Oke gimana kabar-kabarnya nih teman-teman Teman-teman yang ada di rumah Teman-teman yang lagi nonton live kita Kali ini Amaru Amirato bersama dengan Salah satu UKM di Universitas Muhammadiyah Metro Yaitu Hizbul Watton Nah kita bersama narasumber hebat Sepertinya saya melihat dari bajunya Beliau ini adalah BPH di Hizbul Watton Wah dengan kak siapa ini? Sebenarnya benarkan nama saya Riko Baguswer Biasanya di Hizbul Watton dipanggil Riko Oke bersama kak Riko Kak Riko kalau melihat ini bajunya Ini kan baju BPH ya Kalau kita tahu Hizbul Watton itu biasanya Identik dengan warna bajunya itu? Kalau identiknya lebih ke warna coklat keki Coklat keki Nah kalau ini baju BPH Nah kak Riko sebenarnya boleh tanya enggak Kak Riko ini menjabat sebagai apa Di Hizbul Watton UM Metro Nah kalau saat ini Saya diberi amanah untuk menjabat sebagai bidang diklat Bidang diklat Keren sekali Berarti kak Riko ini koordinasi organisasinya nih bagus banget nih Bisa dibilang begitu Masya Allah Oke Kalau kak Riko ini adalah BPH Berarti kita akan mengulik-ngulik Apa itu tentang Hizbul Watton Pastinya dia tahu ya teman-teman Oke Kak Riko Ya Hmm B Apa tadi? HW HW itu Apakah Hizbul Watton itu apa sih? Teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih yang di rumah Ya sebenarnya lebih gampangnya Biasanya orang Kalau ngiranya HW itu pramukanya Muhammadiyah Hmm Padahal Yang lahir terlebih dahulu di Indonesia Itu Hizbul Watton Hizbul Watton itu Sudah Memiliki umur lebih dari 100 tahun Wow Masya Allah Bahkan Hizbul Watton ini kan salah satu kepanduan yang ada di Indonesia Dan yang bertahan sampai sekarang Nah Lebih tepatnya Hizbul Watton ini kan Kepanduan dari Muhammadiyah Terus yang dikembangkan terus-menerus Sampai Ada pimpinan pusat Dan sampai ada pimpinan ranting Jadi memang Terorganisir yang Benar-benar Apa ya Benar-benar terorganisir yang Tidak main-main organisasi ini Ataupun Karena Hizbul Watton ini kan Sebuah Ortonom deh Muhammadiyah Jadi memang Benar-benar terstruktur Dan terorganisir Oh Masya Allah Berarti Hizbul Watton ini Sudah berdiri lebih dari 100 tahun Kira-kira tahun berapa Kak berdirinya Kak Tahun Kalau Tahunnya berarti Tahun 1912 Wow Masya Allah 1912 Kita masih dalam masa Penjajahan ya Kak ya Benar Benar Karena dulu Di Pandu HW ini Atau Pandu HW ini Dulu memang dipersiapkan Untuk Melawan penjajah Dan Untuk membantu Supaya penjajah Segera pergi dari Bumi Nusantara Dulu untuk melawan penjajah Dan sekarang kita juga Digerakkan kembali Untuk Demi masa depan Bangsa Dan melawan kebodohan Melawan kebodohan Karena ya kita tahu ya Kita harus banget itu Melawan kebodohan Masa iya Generasi muda Generasi solusi Sukses masa depan Iya Oke Lanjut Bedanya Hizbul Watan Dengan Pramuka tadi udah ya Karena memang Beberapa orang mengira Itu mirip Tetapi itu Sama-sama kepanduan Tetapi beda ranah Sangat beda sekali Lalu kalau bedanya Hizbul Watan Dengan UKM-UKM yang lain Apa nih Kak Keunggulan-keunggulannya Kak Oke Kalau Dibilang Atau ditanyakan Keunggulannya Dari UKM-UKM lain Fungsi dari Hizbul Watan Di Universitas ini Menciptakan Kader-kader Yang nanti Siap diterjunkan Di lapangan Di segala medan Maksudnya Nanti Yang akan meneruskan Mendidik Ataupun melatih Anak-anak Yang di SMA SMP Dan SD Itu Ya dari kami Dari Hizbul Watan Universitasnya Atau Kafilah Bisa disebutnya Jadi di Tim Kafilah ini Kalau mungkin Di dalam Universitas UM Metro Kami mungkin terlihat Sedikit Kurang aktif Tapi sebenarnya Kami lebih Bergerak di Luar Kampus Karena kami Sudah memiliki Beberapa Sekolahan Di Metro Lebih tepatnya Di SMP Dan SMA Dan SMK Itu sebagai Lab Dari Hizbul Watan Untuk mengajar Dan untuk Menyebarkan Ilmu Kepanduan Di sekolah-sekolah Jadi berarti Hizbul Watan Ini juga Dia sudah terarah Dari Sejak SD Sejak SD Bahkan Sedat TK Oh berarti Dari TK SD SMP SMA Sampai Dunia Kampus Mereka ini Sudah ada Hizbul Watan Aku ingin tahu Kak Riko Dulu Ketika SMA SMP Atau SD Sudah ikut Hizbul Watan Atau Sejak tahun berapa Nah kalau Untuk Hizbul Watan Saya sendiri Dulu Baru ikut Hizbul Watan Itu di SMA Karena Di daerah saya Waktu itu Sekolah Mama dia Baru SMA Nah Jadi mulai Ikut kegiatannya Itu Waktu di SMA SMA Mama dia Satu Beraja Selebah Itu Jadi Disitu saya ikut Terus Akhirnya Saya mulai Mempelajari terus Dan mendalami Dan akhirnya Sekarang Sampai di universitas Saya lanjutkan Masya Allah Berarti memang Sudah dibangun Sejak SMA Sudah ikut Hizbul Watan Sampai sekarang Sampai sekarang Oke Nah kalau Untuk Teman-teman Yang masih Di rumah Atau Yang masih Mahasiswa baru Kira-kira Bisa gak sih Kak Ikut Hizbul Watan Dan Caranya gimana nih Supaya kita Bisa ikut Hizbul Watan Sebenarnya Kalau Dibilang Bisa gak sih Ikut Bisa banget Yang penting Dari kemauannya Kalau emang ada Kemauan Pasti ada jalan Kalau caranya Kalau menurut Apa ya Yang sistem Yang kita Sudah sepakati Untuk Mahasiswa aktif UEM Metro Yang pastinya Itu Maksimal Di semester 4 Karena Kalau Mengikuti Pengkaderan Di Hizbul Watan Kalau lebih dari Semester 4 Contoh dari Semester 5 Atau semester 6 Takutnya Perkuliahannya Malah terganggu Karena Mengikuti Organisasi Jadi Kalau Memang Ada niatan Mau masuk Hizbul Watan Dan Mengikuti Proses Pengkaderannya Lebih Baik Disarankan Untuk dari Semester 1 Dari Maba Masjidat baru Bahkan Kami Tidak menutup Kemungkinan Buat Teman-teman Yang udah Semester 5 Mau ikut Gabung Gak apa-apa Ikut gabung Cuman Itu tadi Konsekuensinya Pengkaderan itu Mengganggu atau tidak Di Perkuliahannya Bahkan UM Metro Juga menerima Teman-teman Dari Universitas lain Untuk bergabung Untuk bergabung Di Hizbul Watan Contoh dari IIN IIN juga Ada Mahasiswa-mahasiswa IIN Yang ikut gabung Dalam HW Di UM Metro Jadi yang penting Apapun Organisasinya itu Itu tidak Mengganggu Perkuliahan kita Karena memang Tujuan kita Untuk masuk ke UM Metro Itu adalah Untuk Kuliah Jadi tentunya Kita memang harus Untuk berorganisasi Harus ya kak ya Penting banget Tapi kuliah itu Jauh lebih penting Jauh lebih penting Oke Nah berarti Kalau misalkan Ikut organisasi Itu akan Memberikan benefit-benefit Lebih Yang tidak ditemukan Ketika kita Di dalam kelas Yang kakak rasakan nih Apa benefitnya Ketika kakak ikut organisasi Hizbul Watan Bahkan Gini ya Kalau Mau dibilang benefit Saya sudah Ngerasain benefit ini Dari SMA bahkan Karena saya Sudah mulai Ber Kepanduan itu Dari SMA Kepanduan Isbul Watan ya Jadi Bahkan dari SMA pun Saya sudah Bisa menguasai Untuk Public speaking Lebih Utamanya public speaking Terus Untuk Menambah relasi Itu dari SMA Bahkan Dulu SMA juga Tidak pernah Sampai Mewakili Lampung juga Gitu kan Dari SMA Mewakili Kecamatan Itu Hal-hal biasa Gitu Jadi Akhirnya Saya mempunyai Banyak relasi Bahkan Sampai di Perkuliahan 2019 Ya 2019 Itu Kemarin Kita menghadiri Acara Jamburin Nasional Di Cibubur Jadi Satu Nusantara Dari Sabang Sampai Meraukeada Di situ Sekaligus Itu memperingati 100 tahunnya Isbul Watan Isbul Watan 100 tahunnya Isbul Watan Masya Allah Dan untuk di kelas ya Untuk di kelas Positif Lebih Apa ya Lebih Menonjol Karena Public speakingnya Udah Kelihatan Udah keliatan banget Gitu loh Jadi udah Bisa Bisa gitu kan Bisa ngomong Jadi udah gak keroki lagi Depan orang gitu Oke Jadi Berarti Setiap organisasi Khususnya Isbul Watan sendiri Ini sangat Memberikan benefit-benefit Terutama dalam Public speaking Terus Menambah untuk Relasi kita Kak Rikoji merasakan Dia ini sudah Banyak banget nih Kak relasinya ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan tentunya Ketika kita punya Banyak relasi Insya Allah Itu akan Membantu kita Mempermudah kita Juga ya Kak ya Amin Oke Kak Kalau untuk semua Prodi Itu bisa ikut Atau ada batasan Kan harus maksimal Semester 4 Berarti dari awal ya Yang penting janjinya Dia gak akan mengganggu kuliahnya Betul Oke Nah untuk Prodinya Untuk semua Prodi Bisa kah Atau ada batasan kah Kalau dari Prodi Mana saja yang boleh ikut Pastinya semuanya Boleh ikut Boleh ikut Pengkaderan di Isbul Waton Jadi tidak ada Pembatasan harus Prodi Ini itu Dan yang tidak boleh Ini itu tidak ada Jadi kalau emang Mau Dan minat Ayo gabung Oke Jadi semua Prodi Bisa ikut Buat teman-teman di rumah Teman-teman mahasiswa baru Ketika nanti Sudah melakukan Mas Tama Sudah resmi menjadi Mahasiswa WMetro Silahkan memilih Kalian ikut UKM apa Karena jangan jadi Mahasiswa yang Kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Asli itu gak seru banget ya Kayaknya ya Kak Banget gak seru Temannya cuma teman di kelas Masa ya Iya Sedangkan kita butuh Banyak teman Butuh banyak kenalan Betul Jadinya Silahkan ikut organisasi Khususnya Hisbul Waton Hisbul Waton Ya Hisbul Waton Universitas Somadiametro Kak Dalam waktu dekat ini Kemarin kan ada Jamboran nasional ya Yang udah Kalau untuk Kedepannya Ada event apa lagi nih Kak Yang udah di depan mata Kalau event Untuk Waktu dekat ini Mungkin Di Kalau Skalanya dari HWUM Metro pun Entah lagi kita akan Melaksanakan Diklat juga Mungkin melaksanakan Diklat Terus Kemarin Juga Kita sudah Melaksanakan Acara-acara Seperti di SMA-SMA Untuk promosi juga Lebih tepatnya Terus latihan gabungan Itu Dalam waktu dekat ini Akan dilaksanakan Latihan gabungan Semetro Dan selanjutnya Untuk setelah acara itu selesai Kita akan melaksanakan gabungan Selampung Keren sekali Kegiatannya itu Memang bukan hanya Di UEM Metro Berarti Di luar juga ya Jadi kita kuliah Di UEM Metro Tetapi dunia kita Juga keluar Jadi Kampus kita Tidak membatasi ya Kampus kita Membataskan Mahasiswanya Untuk berekspresi Oke Keren sekali nih Kak Riko Kak Riko Dulu Awalnya Kak Riko Kenapa pengen ikut HW Yang membuat Kak Riko Pengen ikut HW Itu apa sih Kalau Ditanya Kenapa Pengen ikut HW Yang pertama Karena saya Orangnya Gak bisa diem Pertama Terus Bisa dibilang Pecicilan 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 Jadi Cari padah Daripada Pecicilanku Gak jelas Gak terarah Dan malah nanti Ke hal-hal yang negatif Yaudah Akhirnya Ini Sebuah kegiatan Di luar ruangan Dalam ruangan Juga ada Jadi Yaudah Ikut HW Aje lah Daripada Kekluyuran Gak jelas Itu di SMA Dan kuliahnya Melanjutkan Melanjutkan Sudah ada Jati diri Di Suaton Ya harus kita lanjutkan Gitu ya Kalau cuma sampai di SMA Tanggung banget sih Oke keren sekali Berarti memang Kak Riko ini orangnya Pecicilan Nah gitu teman-teman Buat teman-teman di rumah Yang nonton live ini Kalau kalian Senang berkegiatan Khususnya Yang gak senang berkegiatan Tapi harus berkegiatan ya Semuanya Betul Betul Jadi Kalau kalian Daripada Pecicilannya Gak jelas Terus Gabutnya Gak jelas Atau Sukanya Pergi-pergi Gak jelas Mending ikut Organisasi Itu akan Menambah relasi Menambah ilmu Menambah pengalaman Tentunya ya kak ya Oke Buat teman-teman di rumah nih Sarannya apa kak Buat teman-teman Masih baru Teman-teman yang nonton Kasih saran dong kak Kasih tips Saran boleh Oke Jadi buat teman-teman Khususnya buat Masih baru Atau calon yang Masih baru yang akan Mendaftar di UEMetro Jangan Jadi Orang Yang baperan Karena UEMetro Sekarang lagi butuh Mahasiswa yang berperan Nah gitu Keren Jangan jadi orang yang Baperan Tapi berperan Karena banyak ya kak ya Sekarang Ya anak-anak muda Itu Dikit-dikit baper Baper Jangan Tapi jadilah Mahasiswa yang Berperan Oke Keren sekali nih kak Ariko Senang banget ngobrol sama kak Ariko Kita mengulik-ngulik tentang Hisbul Waton Tentang apa sih benefitnya Kenapa kak Ariko Sampai bisa ikut Hisbul Waton Dan apa yang didapet Wah keren sekali Berarti teman-teman di rumah nih Kira-kira apakah sudah Kepikiran Apakah oh iya nanti aku mau gabung di HW lah Atau bahkan yang sudah Kakak-kakak yang sudah Mahasiswa akhir Menyesal Ngapain gue dulu Gak dari awal ikut HW ya Banyak yang bilang kayak gitu Iya Banyak banget Mereka merasa menyesal ya kak Banget Pokoknya mereka tuh merasa kayak Eh waktu Waktuku sia-sia gitu loh Cuma kuliah pulang Di kosan Nongkrong sana-sini Akhirnya baper loh Iya Gak berperan gitu Makanya ya pada nyesal aja gitu Oke Cuman gabut Kadang gabutnya Cuman masa sana-sini doang Gak jelas gitu ya Betul Oke itu kan banyak Teman-teman yang menyesal tuh Bahkan teman-teman Kak Ariko juga Banyak yang bilang menyesal ya Banyak banget Iya Jadi teman-teman di rumah yang Masih mahasiswa baru Atau masih di semester 2 lah ya Mungkin tahun besok Untuk rekrutmen besok Di bulan berapa Kak kira-kira? Kalau rekrutmen Kita belum menentukan ya Tapi Kita akan menyesuaikan jadwal Sesuai Dari Universitas gitu Oke Jadi ditunggu ya teman-teman Buat yang pengen ikut Hizbul Waton Ditunggu Gak lama lagi ya Kak Tentunya Akan ada rekrutmen Jadi persiapkan diri kalian Dan mantap kan Bener organisasi ini bisa Bawa diriku lebih baik nih Pasti Oke jadi teman-teman Ditunggu kabarnya Pantau terus di Instagram Ada Instagram ya Kak? Apa? Hizbul Waton Universitas Muhammadiyah Metro Oke Pantau terus Instagramnya Hizbul Waton Universitas Muhammadiyah Metro Juga Instagram official UM underscore Metro Dan Instagram kita Admisi underscore UM Metro Follow juga TikTok Admisi underscore UM Metro Juga Facebook kita Makro UM Metro Dan buat teman-teman Yang mau tanya Informasi tentang Pendaftaran mahasiswa baru Ini kita bahas Mahasiswa baru nih Kak ya Boleh Oke Mahasiswa baru Sudah dibuka Dan sekarang sudah ada Di gelombang keempat Dan akan tutup Di bulan September Berarti sebentar lagi ya Kak Sebentar lagi Berarti sebentar lagi Akan ada Keputusan HW Akan ada mahasiswa baru Teman-teman mahasiswa baru Silahkan untuk Menentukan pilihannya Memantapkan hatinya Betul Oke Terima kasih Kak Riko Karena sudah Bisa membagi informasi Sudah sharing sama kita Tentang apa itu Hizbul Waton Dan segala macamnya Sampai ketemu di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax